selamat menikmati yang pertama Kang Azmi yang kedua ini salah satu teman saya juga beliau adalah ahli dari para ahli teman-teman pasti wajib tahu beliau adalah Kang Anri oke kan kita bahas langsung aja oke saat ini kan Bandung dan Indonesia pada umumnya sedang pilkada itu pembahasannya sangat dimana-mana lah tapi sebelum ke Bandung sebelum pilkada kita kan lagi di Bandung hari ini hari Kamis tanggal berapa sih 29 29 Agustus Presiden Jopo Widodo baru saja berkunjung rumah sakit atasan sedikit ya berubat kayaknya kan pusing kenapa? Kaisang gak jadi ngalah salah kan harusnya bukan ke RSIS bener-bener ke RSIS di sana mungkin barangkali banyak ODGJ yang kaisang ke Bandung jadi bahaya ya sama keamanan disini juga ya mungkin minta bantuan Pak Jokowi biar resmi mungkin ya kan Presiden masa P.I. Mahmudi iya p.I. Gubernur Jopo Widodo kita tidak tahu ada tahunnya Gubernur Jopo Widodo sekarang siapa? sebelumnya sekarang persik banget oh iya ngingung-ngingung soal Kang Emil emilnya nyalon jadi Gubernur DKI bersama Sushwono tapi itu menarik bukan Sushwono saya tanya dulu jadi saya ambil Sushwono kecinta apa? rawan saya ingin Sushwono jadi gampang diingat katanya dia gampang diingat atau gampang dimakan sama gampang lapar lapar kekuasaan woi mas itu dimakan juga iya dimakan misu iya bener tapi kan yang jadi perbincangan hangatnya ternyata bukan bukan salah satunya ada yang lain soal cerita-cerita beliau di 10 tahun yang lalu tuit-tuit lama beliau tuit lama beliau tuit lama beliau akhirnya bahas soal niat bahwa orang Jakarta itu adalah mari kita baca dari 6 Juni 2011 temil, gaul, glamor, somong, pelit, dinsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon, itu karakter orang Jakarta tapi kan sudah diklarifikasi tapi kan sudah diklarifikasi banyak jadi saya buat yang macan jadi saya ingat tuh klarifikasinya gini maklum saya dulu netizen yang julid jadi kasarnya mungkin sekarang tuh ya kayak buzzer gitu setahu saya gitu kalau yang klarifikasinya ya cuman mungkin maksud saya kenapa dia apa sih nge-tweet kaya gini emang dia gak gak bangga dengan karakter orang orang Bandung seperti apa gini kenapa harus ciri-ciri Jakarta karena dulu kan belum punya kepentingan oh gitu ya akhirnya kan punya kepentingan ya lo jadi gubernur jadi bisa menjilat ya jadi bisa menjilat ya dan beliau penjilat jadi akan berpunyai langsung ke teman-teman Jakarta jadi jadi cinta versinya sekarang terus versinya bagaimana itu? karena bisa jual ditinggal apa? ya kan kepentingannya sudah berbeda ya ya salah kan tadi kayak tadi ibu bilang bahwa sedang lapar lapar kekuasaan kepentingan politik tapi kan meskipun sekarang supporter tuh udah damai hingga kaya dulu rusuk gitu tapi meskipun ada rusuk dikit-dikit namanya SDM Renah cuman menurut saya hahaha iya betul ya sebenarnya cuman menurut saya versi sama versi jatuh ibaratnya kayak Barcelona sama Real Madrid saya dikatakan ini kan El Pasito versi Indonesia misalnya versi Bernareal Madrid versi jatuh Barcelona jadi kalo langsung pindah kayak patah banget gak masuk akal gitu jadi kayak ini gimmicknya terlalu terlebihan saya jadi ada dua kemungkinan antara The Jake dan Pat Bogotong bisa saling menyatu sama-sama memang hujan gitu iya atau memang mendukung jadi akur iya iya karena kan Emil di Bogotong tuh sudah menjadi bagian lah yang ikon ya punya ikon Bogotong tapi ya kan ada versi versi jatuh terus pake baju bertawi iya bener waktu pacarnya di IKA yang juga kemarin sebenernya udah ngasih pose padahal belum nyawin iya tapi udah pake baju bertawi iya karena baju apa dari Jawa Baratnya di laundry mungkin ya tapi pake baju bertawi gitu iya jadi menurut saya seandainya Kak Emil Kepili gitu dan dia melupakan sejarah versi yang membesarkan namanya hingga menjadi gubernur itu saya disayangkan banget jadi cinta masyarakat Jawa Barat itu disiasiakan demi kekuasanya iya gak disiasiakan cinta oh iya bener ibu cinta iya tapi kan ibu cinta menemani nanti di Jakarta iya jelas karena beliau gak jadi jadi wakil nyalo di wakil bandung oh tadinya mau nyalo tadi mau nyalo gak jadi karena gak mungkin satu dejek di Bandung gak diji ya cuman namanya mungkin permainan politika apapun bisa dilakukan demi menyakinkan masyarakat Jakarta tapi kalau dia yang positif gak masalah itu kan tergantung pilihan warga Jakarta di sana gitu jadi langsung berubah rasanya biru menjadi oran itu susah banget ngomong soal nyalo ada teman kita di senior kita pemikiran oh iya bener gak jadi nyaloan di Marcelo Hedianto itu tadinya mau nyalo abangku abangku kan itu juga mau ada jadi salun dia hobinya makan ice cream sih ya suka menjilai hahaha siapa tuh ke Lasko iya Lasko kayaknya gitu inget gak yang di instagram di Gibrang yang dia tuh Gibrang masuk dia tuh duduk aman aman kayak pengawal gitu kayak pengen kekuasaan banget iya terus yang uniknya apa coba instagramnya dia tuh bikin episode-episode tangsel-tangsel itu oh iya bener bener kayak tanah warga pencitraan sampe sekarang 44 episode gitu maksudnya untungnya sampe 4-4 episode gak sampai kayak episode kayak dulu kayak cinta fitri sampe berapa hahaha kayaknya gagal tapi saya penasaran nah masih gimana ini seperti kudisan oh iya kan dulunya miski ya miski hidup di Tanjung Priokan kebuah iya tapi saya mau nanya nih alasan dia batalusun kurangnya dukungan karena ujatan karena banyak yang percaya bahwa Pak 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 itu gak buat hujatan masalah gak terpangsel bahwa ada rumah mengatakan setiap balihoalnya dicorek gitu kayak gak percaya harusnya coblos iya corek esreche hahaha hahaha gbm tapi biasanya kan asmitnya biasanya orang yang paling positif biasanya kan biasanya ketika kita julid ya dia kan perjangan biasanya kemarin jangan sehujuan dulu iya ada pembelaan iya ada pembelaan iya ada pembelaan iya pembelaan dari asmi gimana gangganya masker sebagai wali-wali yang lebih kuat modalnya kurang kuat modal apa kuat abis hidupnya anak istrinya anaknya kan luat yang lain modalnya lebih kuat dan lebih populer tapi kan secara pembelaan kalau dia mau nyawa ya kalau saya mau nyawa pengen sih tapi dikenalnya dengan kualitas kerja saya bukan di kualitas kerja saya bukan di kualitas kerja ini karena saya kan di standar Cima ini terkenal dengan kualitas kerja ini terkenal dengan kualitas kerja ini jadi saya kan mau disini sih saya mengolalkan semua warga mau gitu jadi kayak pengen dirubah gitu jadi gak apa-apa dia jadi kalau mau ikut kota Cima ini walaupun tolong tapi gak porupsi kan semuanya porupsi tapi kan bawahannya korupsi percuma tapi kan masa ini ya kader gak sih mungkin menurut saya alasan mundur itu karena tampilannya kurang meyakinkan bahkan banyak petizen yang ngomong Marcel itu mirip Pabu Escobar Indonesia bahkan sejarah-sejarahnya masa lalunya yang dulu pernah beli video bokeh jadi kayak kurang meyakinkan aja bukan blue card video Google Drive Google Drive ini gak oke iya oh ada beli juga ya fashion gak sih menurut saya mungkin dari kan pemimpin itu biasanya tampangnya itu meyakinkan sebelum dia ngomong misalnya pemimpin itu menurut saya kayak wajahnya bersih ya mungkin Marcel jangkau ngurus rambut sendiri aja gak bisa itu patut tapi yang di kayak Jeffrey Nicole tukeran yang di sini kan jika ada di sini jika ada di sini jika ada di sini jika ada di sini kalau wajahnya kamu mendukung itu faktornya dari wajah itu ini juga gak ada rambutnya ngikutin cipu mirip kan Cepat tapi kan wajahnya bukan jadi faktor utama presiden kita pasiden kita tuh salah satu tuji suksesnya masuk goreng-goreng kalau itu nyawalnya kan dari situ iya kenanya bapak goreng-goreng tapi sekarang udah selesai juga karena semua goreng-goreng udah ditutup jadi kan gak ada yang masuk lagi mau ngomong soal wajah ada juga yang sukses banget tapi wajahnya kurang banget oh siapa tuh? Bahlio oh Bahlio iya menteri menteri apa? SDM menteri SDM dan sekarang jadi ketua Gokar tapi beliau baru-baru ini viral gara-gara dipotong di sebelahnya ada miras iya bukan miras biasa paha gitu iya 30 atau 40 juta intinya miras itu seharga motor Bahlio iya dua kali lipat tiga kali lipat iya gimana dimulakan diri saya kan kamu berat cowok baik-baik tapi serius ada minuman maka kayak disini serius? iya saya merasa temen buku kan tak baik mungkin ya berkat dari minuman itu beliau bisa ngobrol apa sembarangan gitu kan karena kan kalau miras itu kan otak kita jadi nyentang gitu ya jadi berpikir out the box gitu ya jadi ketepuasan terhadap jawa iya benar hati-hati barang ini apa main-main gimana juh gimana juh ya menurut saya itu tuh kayak mungkin apa foto itu harus di apa ditelusuri sumber-sumbernya karena kan di sini kan dinyatakan bahwa pihak polisian kader-kader muda kok melaporkan ke pihak polisian mencari siapa yang menyebarkan gitu takutnya yang itu OAS itu kan menyinggung nama suatu partai kan karena partai ini lagi naik-naiknya gitu kan masuk untuk kuali Sikin juga mungkin ini antara benar atau enggak gitu cuman kan waktu itu pernah saya baca klarifikasinya aneh bahwa Pak Bahlil ini jadi rajin sholat gitu pokoknya setiap ada masalah intinya mak urusannya ke ibadah karena kan dulu banyak partai yang mengusung jangan sampai politik identitas iya benar kenapa ketika ada masalah Islam saya selalu dibawa-bawa gitu tapi tadi Bahlil sih digana ini air air wah canggih ya menurut saya itu apa kenapa unsur fotonya tuh harus ditelusuri lagi enggak 100% ya bener karena kan untuk ngedit zaman sekarang gak bang banget gitu ya biasanya itu tuh asalnya foto yakul atau mil kita diganti ya bener jadi kata kabar gokarnya belum tentu juga Pak Bahlil yang minum bisa saja itu punya orang mungkin beliau lagi terima telepon iya atau di endorse hahaha tapi posisi fotonya itu keren iya sudah memikirkan bangsa iya terkusi iya mahal-mahat aja ya miras gitu iya lebih kati opo juga akhirnya bisnis miras menjanjikan iya ya padahal bisa saja kan jangan semua jualan iya bener jangan semua jualan kalau ini kata-kata yang ditunggu aku jatuh kan ada pesaing beliau yang ingin menjatuhkan beliau kalau siri karena karir beliau ini murus banget tuh bahkan kan tidak seperti wajahnya iya hahaha karena saya bilang setelah saya super akut ya hahaha gak tau ya banyak orangnya belum ada yang pernah boleh tahu harus kita teruskan iya bahkan kan di instagram juga saya pernah lihat bercandaan beliau sama ketua sebelumnya Bapak Ekelangga yang dia ambil kursi kursi kakore jadi ambil biar dapat semua boleh kursi kakore di depannya pak di depannya pak kursi kakore kursinya kakakore jadi diambil lah hahaha itu lucu pak ya itu berkati tuh efek minum iya bisa bercanda sampai saya sering itu iya nah apa susahnya kalau mengakui misalnya bener iya saya bener saya minum juga pakai anjar saya nonton tapi mungkin konteksnya miras ini tuh kayak kan minuman di lakang masih belum resmi jadi katanya pencitraan kepateran lantai itu kan baru dipilih kecuali kalau misalnya dia si kak lapang tadi kan di Indonesia atau banyak mereka sedang melakukan pukadar di Bandung itu ada beberapa calon kan yang mencalonkan diri atau ke masyarakat yang mengenalkan diri lah gitu tapi dari berbagai orang atau yang saya kasihani adalah Pak Juwanda kenapa? kenapa? beliau itu sangat excited pakai baju batman pakai tiktoknya bagus tapi tetap jika ini Ragnarotha gombor jadi padahal kalau beliau terpilih lucu namanya gampang diinginkan balik ke mana balik aja lagi raju lagi namanya itu ikonik mungkin alasan tidak terpilih akan tahu alasan kenapa atau pulang atau dari usul usul karena aku cinta diinginkan diinginkan paknernya sama dari Gopar juga ada Gopar juga kemungkinan tapi saya itu kan sering lewat kota Bandung saya kan ikut di jalan saya itu penasaran kalau Surono itu wadih kota atau gubernur sebenarnya nyaru saya juga kan oleh politik karena namanya unik karena kan warga itu nggak mau mikir panjang penting ada yang nama ubi coba ulas gitu kan kayak kasus apa yang di apa yang komen gitu kan kita kan nggak tahu dia ada tiba-tiba wajahnya fotonya gitu dia kan kepilih gitu jadi gimana kan dengan perpolitikan ya saya kalau ngobrolnya kota Bandung sejauh apa kan kira-kira kota Bandung dengan empat calon yang ada saat ini kira-kira Bandung akan seperti apa saya harapnya jujur ya saya tuh pengen etos wali kota selanjutnya di kota Bandung seperti Bapak Rituan Hamil sebelum jadi gubernur karena terasa banget kebijakan beliau tuh kayak ada wifi gratis nih tak setiap taman terus sekolah bandros jadi kayak taman kreatif jadi kayak hidup banget gitu jadi saya pengen itu kinerjana minimal seperti Pak Rituan Hamil jadi wali kota Pak Rituan Hamil pernah naik bangkros? dulu sering naik bangkros sambil makan bangkros balik lagi ke Pak Rituan Hamil saatnya Pak Rituan Hamil terpilih sebagai gubernur TKI Jakarta please driver Shopee yang mau jadi di Bandung kamu bisa naik jangan bisa antar DJ gitu jadi DJ sama Persik mas sama Piti bisa dulu iya kak Shopee di Bandung orang Shopee di Jakarta oh gitunya jadi aneh tantangan aja hahaha ya mungkin segitu aja topik kebahasan kali ini ya lumayan berisi dan saya modera-nya boleh ya oh hahaha aduh iseng hahaha ya 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 segitu Palingkang ya eh lumayan seru ngobrol iya lumayan seru dan nama Allah masak juga betul ya ya jadi Alhamdulillah eh hari ini kita kedatangan maestro atau pakar dari segala pakar eh berlebihan biasa aja kata-kata banget ya ya mungkin cukup sekian eh Sobat Mandala kita akan bahas berita-berita kira lainnya jangan lupa terus tonton dan baca korandala.com wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wey hahaha aman pak BLEW 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 לפ